Shalom netizen semua, masih bersama dengan saya Moria di acara suaragereja at openbiblika.com Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, anak muda yang aktif di gereja, aktif di dunia pendidikan, aktif di yayasan misi, dan juga aktif di channel Youtube. Siapakah dia? Beliau adalah Louis Prasetyo. Oke kita langsung mulai saja ya. Halo apa kabar Mas Louis Prasetyo? Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk kami wawancarai di acara suaragereja at openbiblika.com Tapi sebelumnya, bolehkah Mas Louis menceritakan sedikit tentang kegiatan Mas Louis saat ini? Oke terima kasih untuk kesempatannya mempercayakan saya untuk diwawancarai berasa kayak orang bagaimana gitu. Terima kasih telah mengenal buat Kak Moria. Perkenalkan nama saya Louis Prasetyo dan kalau disuruh menceritakan kegiatan saya, kegiatan saya di pagi-pagi itu ya urus istri. Karena istri saya sedang hamil, sapu rumah, masak, itu ya banyak hal. Setelah itu saya pergi ke sekolah untuk mengajar di sekolah. Terutama saya membina guru-guru, jadi saya membina menjamin kerohanian mereka sebagai kepala bidang kerohanian di sana. Jadi sebelum guru-guru membawakan firman akan persiapan dengan saya. Jadi saya arahkan untuk kebenaran Alkitab dan besoknya mereka akan kotbah. Itu kegiatan saya dari pagi sampai siang. Siang hari nanti saya biasanya akan ngelesin anak untuk bermain musik, bermain keyboard, dan lain sebagainya. Setelah itu saya akan pelayanan di gereja, biasa kunjungan dan juga ada ibadah-ibadah rumah tangga seperti itu. Dan juga kadang-kadang bantu juga di yayasan misi. Nah malamnya baru saya bikin video dan mengeditnya, paginya saya akan upload. Saya juga aktif di pelayanan anak-anak, pelayanan sekolah minggu, remaja, pemuda, dan juga dewasa. Itulah kegiatan saya. Jadi hari-hari melayani Tuhan gitu aja sih. Oke, kita kembali ke pertanyaan inti. Saya harus ke gereja yang mana? Kalau ditanya, ke gereja mana saya harus berlabuh gitu kan? Karena banyak orang kan gerejanya itu GKK gitu. Gereja keliling-keliling kan? Mungkin karena konteks ini makanya Open Biblika tanya. Kita harus pilih gereja yang mana? Sebelum kita mau milih gereja yang mana, Pertama yang harus kita tahu, Bahwa dalam memilih gereja kita harus tahu dulu makna gereja itu apa. Nah gereja itu berasal dari bahasa Yunani Ekklesia. Ekkaleo. Ekk itu keluar. Kaleo itu dipanggil. Jadi dipanggil untuk keluar. Nah keluar dari mana? Dipanggil dari kegelapan untuk menuju terang. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 dikatakan di situ, Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang raja nih. Bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi inilah arti dari gereja di mana kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Jadi kita dulu yang hidup di dalam dosa, sekarang kita hidup di dalam kebenaran. Gereja itu ada 2 jenis guys. Yang pertama gereja organis. Yang kedua gereja organisasi. Gereja organisasi itu, yaitu individu yang sudah diselamatkan. Jadi kayak saya ini, Louis Prasetyo ini gereja organis. Ada istri saya, Christine Destiana, itu juga gereja organis. Jadi setiap individu yang sudah diselamatkan, ini sebenarnya juga udah gereja. Makanya dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita ini adalah baik Allah. Dulu baik Allah adalah di gedung gitu. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, baik Allah, sekarang adalah setiap individu, setiap orangnya. Dan itu adalah gereja organis. Lalu yang kedua adalah gereja organisasi. Nah gereja inilah yang ada aturan-aturannya, ada gedungnya, dan lain sebagainya. Misalnya gereja GBI, gereja GKI, gereja GKJW, dan lain sebagainya. Ada gedungnya itu loh guys. Yang ada bangunannya, seperti ini nih. Nah, ini namanya gereja organisasi. Jadi, gereja organisasi yang individu yang sudah diselamatkan tadi, ngumpul jadi satu, bersekutu, beribadah, nyanyi di situ, dengar firman, saling mendoakan, dan lain sebagainya. Di dalam sebuah organisasi itulah namanya gereja organisasi. Dalam kisah Rasul Pasal 4 ayat 32, dikatakan di situ, ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu. Nah, dikatakan, ada pun kumpulan orang yang sudah percaya itu. Mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Inilah jemaat. Individu yang ngumpul, jadilah satu gereja. Namanya gereja organisasi. Bagaimana cara kita memilih gereja yang benar? Sebelum sampai akhirnya kita simpulkan gereja mana yang kita pilih, hal kedua yang harus kita tahu, bahwa dalam memilih gereja, kita harus memurnikan motivasi kita. Sorry dari tadi di bawah cara yang gak langsung to the point. Biasa orang Jawa gitu, muter-muter dulu guys. Kita muter dulu. Yang pertama kita tahu makna dari gereja. Yang kedua, kita harus memurnikan motivasi kita dulu. Kita mau masuk gereja itu tujuannya apa? Ini yang harus clear dulu ya. Ada orang yang masuk gereja karena ingin mendapatkan fasilitas. Kenyang terus perutnya. Dalam Yohanes 6 ayat 26, dikatakan di situ, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan perut itu dan kamu kenyang. Ternyata di sini ada orang-orang yang ikut Yesus. Bukan karena mereka tahu bahwa Yesus Mesias, tapi karena mereka kenyang. Ada orang yang ke gereja untuk mencari kesembuhan dan juga mujizat. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19 di situ dikisahkan tentang 10 orang pusta. 10 orang pusta ini disembuhkan sama Yesus dan mereka sembuh semuanya. 9 orang setelah sembuh dia pergi, 1 orang kembali kepada Yesus. Ini membuktikan bahwa 9 orang ini cari Yesus, datang kepada Yesus untuk mendapatkan mujizat. Setelah mujizat dapat, ya lupa lagi sama Tuhan Yesus gitu. Tapi 1 orang ini membuktikan bahwa dia cari Yesus sungguh-sungguh. Jadi motivasi kita untuk cari gereja apa? Apakah kita mau cari fasilitas? Apakah kita mau cari kesembuhan dan mujizat aja? Tapi ada tipe yang ketiga, yaitu ketika dia mencari Yesus, dia ingin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Dalam kisah para Rasul 2 ayat 42 dikatakan, Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44, Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bagaimana ini orang berkumpul memang benar-benar untuk mau mengenal Tuhan? Murnikan motivasi kita, kita harus menjadi yang ketiga, kita ke gereja, pilih gereja memang tujuan kita untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan. Ketiga yang harus kita tahu sebelum kita pilih gereja yaitu, jangan memilih gereja yang sesat. Gereja sesat itu yang gimana? Yang pertama, gereja yang sesat adalah gereja yang tidak menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Kedua, gereja yang sesat adalah gereja yang tidak menerima Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya, contohnya seperti Saksiova, itu sudah termasuk sesat guys. Sorry aja, saya sebut merek, tapi memang begitu faktanya. Berarti, yang keempat, yang harus kita tahu, kita harus memilih gereja yang tidak sesat. Tapi dalam memilih gereja yang tidak sesat ini pun, ada dua hal yang harus kita tahu. Yang pertama adalah gereja yang tidak sehat. Kedua, adalah gereja yang sehat. Lalu gereja yang sehat itu yang bagaimana? Gereja yang sehat adalah gereja yang ajarannya benar, sesuai dengan Alkitab, berdasarkan ilmu hermenetik yang benar. Bukan hanya sekedar opini dari penafsir itu. Misalnya gini loh, ada pendeta menyampaikan firman Tuhan, tapi yang disampaikan hanya opini-nya saja, pendapat-pendapat dia, dan tidak ada dasar di dalam Alkitab. Kalaupun berdasar Alkitab, biasanya dipaksain konteksnya. Nah, yang begini-begini ini yang salah. Tetapi yang benar adalah bagaimana pendeta itu, gereja itu menafsirkan Alkitab sesuai dengan aturan yang benar, konteks, tujuan penulis, latar belakang kitab, dan lain sebagainya. Gereja yang begini dipastikan gereja yang sehat. Lalu gereja yang tidak sehat itu yang gimana? Hanya menekankan kemakmuran, mengabaikan, memikul salib. Kedua, hanya menekankan kesembuhan fisik, dan mengabaikan, kesetiaan sekalipun, tidak sembuh-sembuh. Ketiga, hanya menekankan berkat, tapi mengabaikan sang pemberi berkat. Keempat, hanya menekankan penyembahan dalam mulut, dalam lidah, atau penyembahan verbal, mengabaikan penyembahan keseluruhan hidup kita kepada Tuhan. Nah, ini tipe-tipe gereja yang tidak sehat, guys. Analoginya yang gampang gini, kalau kamu makan, pasti kamu sama-sama hidup, kan? Baik kamu makan yang sehat, maupun yang tidak sehat, kamu pasti tetap hidup. Tetapi, perbedaannya ketika kamu makan yang sehat, kamu akan tetap kuat. Tetapi, ketika kamu makan makanan yang tidak sehat, kamu akan sakit dan mudah rapuh. Lalu, pertanyaannya, gereja mana sih sebenarnya kita harus pilih? Apakah kita harus ke gereja karismatik? Apakah kita harus ke gereja Pantekosta? Apakah kita harus ke gereja Injilin? Sebelum masuk ke pemilihan ini, saya mau memberitahu satu hal yang penting. Tidak semua gereja karismatik dan Pantekosta itu tidak sehat. Dan tidak semua gereja Injilin itu sehat. Maksud saya gini, ada gereja-gereja karismatik dan Pantekosta, mereka memiliki pendeta-pendeta yang pengajarannya Injilin, guys. Yang pengajarannya Alkitabiah, dan pengajarannya Theosentris. Tetapi, ada gereja-gereja Injilin yang disayangkan ternyata ajarannya hanya egosentris dan mengabaikan pengajaran yang benar di hadapan Tuhan. Jadi, kalau menurut saya, silakan pilih gereja yang pertama. Ajarannya sehat. Kedua, Anda bertumbuh di dalamnya. Nah, awal tahun ini saya bergereja di gereja Pantekosta di Batu, namanya GPDI Immanuel. Kalau kita lihat dari namanya saja sudah Pantekosta, ajarannya ini pasti aneh-aneh. Jangan salah dulu. Ketika saya duduk di bagian belakang, balkon paling atas, ketika saya menikmati kotbahnya, kotbahnya bagus banget, guys. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan Injilin banget. Dan saya rasa pengajaran dalam gereja ini sangatlah sehat. Padahal gereja Pantekosta ini. Tetapi, saya pernah memasuki satu gereja yang notabene adalah Rifong. Gereja Injilin. Tetapi, ada salah satu hamba Tuhannya mengajar keselamatan itu ketika kita berbuat baik. Lalu, bagaimana? Jangan lihat gerejanya dari merek gerejanya. Tapi, lihat dulu pengajar yang ada di dalam. Jadi, kesimpulannya pergi ke gereja itu, pelajari dalam gereja itu sehat apa nggak ajarannya, dan ketika ajaran dalam gereja itu sehat, menetaplah di situ. Maka, kamu akan bertumbuh di dalam iman. Dan hal kelima yang harus kita tahu dalam memilih gereja, yaitu kita harus dapat menumbuhkan orang lain. Percuma kita bertumbuh dalam gereja kalau kita tidak bisa membuat orang lain juga bertumbuh. Bukankah kita dipanggil dari gelap menuju terang, dan kita harus membawa orang lain dari gelap juga menuju terang. Dalam posisi ini, pertanyaannya bukan lagi di mana gereja yang tepat untuk kamu, tapi di mana kamu memberikan fungsi gereja itu secara nyata. Sudahkah Anda terlibat dalam pelayanan? Silahkan pilih gereja mana yang menurut Anda tepat untuk Anda bertumbuh di dalamnya. Dan terima kasih Mbak Moria sudah mewawancarai saya. Kalau ada pertanyaan lainnya, silahkan bisa langsung hubungi saya di Instagram saya, ataupun di channel Youtube saya. Oke Mas Luis, terima kasih banyak atas penjelasannya. Tuhan memberkati pelayanan Mas Luis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!